Al-Fatihah 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 Jadi cincin Rasulullah S.A.W. itu terbuat dari perak Sedangkan permatanya dari abisina habsi Selanjutnya dari Ibn Umar R.A. berkata Sesungguhnya Nabi Muhammad S.A.W. membuat cincin dari perak Maka beliau mencap suratnya dengan cincin tersebut dan beliau tidak memakainya Jadi ada cincin yang tidak beliau memakai tapi khusus untuk mencap surat Dan terbuat dari perak Anas bin Malik R.A. bercerita Jadi cincin Rasulullah S.A.W. itu terbuat dari perak Matanya pun terbuat dari perak Jadi baik cincin yang dalam arti ringnya Lingkarannya itu termasuk permatanya itu berasal dari perak Dari Anas bin Malik R.A. bercerita Lama arada Rasulullah S.A.W. Ayyaktubah ilal ajami Kaila lahu innal ajami Kaila lahu innal ajami Kaila lahu innal ajami Itu ada tanda capnya Maka Nabi Muhammad S.A.W. Dibuatkan sebuah cincin Dan cincin itulah kemudian yang menjadi cap Dan bayanglah dalam menaku putihnya cincin itu di tangan Rasulullah S.A.W. Jadi kata Anas bin Malik Cincinnya itu sangat putih Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik R.A. Pukiran yang dicincin Rasulullah S.A.W. Itu adalah Muhammad satu baris Kemudian Rasul satu baris Dan Allah satu baris Jadi dari Muhammad Rasul Kemudian Allah Muhammad Rasulullah Jadi ada tiga barisan Lagi-lagi dari Anas bin Malik R.A.W. Innal Nabi S.A.W. Kataba ila kisra Wa qaisara Wa najasi Sakila lahu inna kum la yakbaluna Mitaban illa bikhatamin Fasada Rasulullah S.A.W. Qataman illa khalqatuhu qiddatu Wa naqalsatihi Muhammad Rasulullah S.A.W. Sungguhnya Nabi Muhammad S.A.W. Itu menulis surat kepada kisah Perluasa Persia Kaisar Kemudian Perluasa Ramawi Bisiria Najasi Raja Adi Sinia Maka diberitahukan orang kepada beliau Sungguh mereka tidak akan menerima surat Tuhan Kecuali dibubuhi dengan kisah Kemudian Rasulullah S.A.W. Membuat penyewah tindik Lingkarannya terbuat dari serat Dan padanya diukir keliwat Muhammad Rasulullah S.A.W. Yang di bawahnya Muhammad Atasnya lagi Rasulullah S.A.W. Terus atasnya Allah Lanjut lagi Ini dari Anas Rasulullah S.A.W. Inan Nabi S.A.W. Kana iza Nakhonan Nakhonaa Nazaa Khotamahu Sungguhnya bila Rasulullah S.A.W. Masuk ke jamban Ketawilat Maka dia lepaskan Cini-cini Ibn Umar Rasulullah S.A.W. Bercerita Inza Khoda Rasulullah S.A.W. Khotaman bin Yusuf Warikin Fakana Fiyadihi Summa Kana Fiyadihi Abi Bakhrin Waya Di Umar Summa Kana Fiyadihi Usmana Hatta Waku'afi Di'ri Di'ri Arisin Nakhsuhu Muhammad Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Itu membuat Cini-cini dari perak Maka dipakailah Di tangannya Di jemarinya Itu Kemudian Cini-cini itu Dipindah Tangan Kepada Abu Bakar Lalu kepada Umar Setelah itu Berpindah pula Ke Usman Sehingga Jatuh Di sumur Jadi ketika Dipegang oleh Usman itu Jatuh ke Sumur Aris Pada cincin itu Kata Kata Minda Umar Tersantum Terukir kalimat Muhammad Rasulullah S.A.W. Nah Ini terkait dengan Cincin Rasulullah S.A.W. Dan mungkin Nanti kita masuk Kepada bagian Yang terkait dengan Cara memakai Cincin Rasulullah S.A.W. Nah Tapi Kita Cukup dulu Di bagian Cincin Rasulullah S.A.W. Bahwa Rasulullah S.A.W. Pun memiliki Cincin Cincin Rasulullah S.A.W. Itu Satu Dipakai Untuk Sebagai Cap Surat Untuk Perkirim surat Para Bangsa Penguasa Penguasa Di luar Jajirah Arab Bangsa Azam Yang kedua Cincin Itu Digunakan Sebagai Bentuk Pelengkap Aksesori Rasulullah S.A.W. Dan Cincin Itu Terbuat Dari Perak Dan Ada Permatanya Yang Dari Perak Juga Jadi Rasulullah S.A.W. Menggunakan Cincin Yang dari Perak Dan Permatanya Pun Dirasa Dari Herak Juga Nah Pada Cincin Rasulullah S.A.W. Itu Ada Tulisan Semacam Kiris Bukan Kiris Tapi Cap Itu Ada Tulisan Di bawahnya Muhammad Di atasnya Rasul Di atasnya Lagi Adalah Allah Jadi Muhammad Rasulullah S.A.W. Dan Disini Disebutkan Kalau Beliau Masuk Ke Toilet Di jamban Dia melepaskan Cincinnya Mungkin Kalau Lepaskan Itu Berarti Ada Upaya Untuk Penghagungan Atau Menjaga Kesucian Dari Kalimat Yang terap Pada Cincin itu Muhammad Rasul Des Ombos Mahatala Jadi Mungkin Dari Sini Kita Bisa Mengambil Sudara Mengambil Semacam Teladan Bahwa Kalau Kita Ada Benda Sesuatu Yang Adanya Tercantum Nama Allah S.A.W. Janganlah Digunakan Dibawa Ke Toilet Bagaimana Dengan Handphone Kita Kadang-kadang Ada Al-Quran Dan Sebagainya Tapi Kalaupun Kita Masuk Ke Toilet Tidak Digunakan Saat Di Toilet Itu Jadi Simpan Saja Disaku Saya Kira Tidak Bapak Yang Selanjutnya Bahwa Cincin Rasulullah S.A.W. Itu Pernah Berpindah Tangan Jadi Setika Mungkin Setelah Wafat Rasulullah S.A.W. Berpindah Tangan Kepada Bapakar Kemudian Berpindah Tangan Kepada Umar Dan Kemudian Tidak Tangan Kepada Usman Tetapi Ketika Dipegang Semang Semang Cincin Itu Jatuh Kesimpul Aris Dan Pada Cincin Itu Cincin Yang Jatuh Itu Tercantum Kalimat Rasulullah S.A.W. Jadi Muhammad Rasul Tusan Allah S.A.W. Terima Kasih S.A.W.